Sejarah suku kurdi, riwayat bangsa tanpa negara Mengapa suku kurdi sulit mendapat kemerdekaan sedangkan daerah mereka dahulu luas namanya saja penguasa atau penjaja Inggris Raya dan Perancis Anda berharap mereka berniat memerdekakan suku kurdi? Jangankan membuat batas negara berdasarkan suku agama dan rahasia yang sama Yang ada mereka menggambar batas negara sesuka hati Jangan lupa juga dengan senjata ampuh yang digunakan oleh penjaja Inggris dan Perancis dalam menggambar batas wilayah yakni garis lurus Lagi-lagi kita harus kembali ke yang namanya sejarah Suku kurdi adalah sebuah suku yang memiliki sejarah yang panjang mengingat mereka termasuk dalam bangsa Iran Mereka mempunyai hubungan darah dan bahasa dengan suku-suku yang termasuk dalam bangsa Iran lainnya Seperti suku Persia dan suku Pastun Yang dimaksud adalah suku kurdi berkerabat dekat dengan suku Persia dan suku Pastun Layaknya suku jawa yang berkerabat dekat dengan suku cam di Vietnam dan Kamboja Mengingat keduanya termasuk dalam rumpun bangsa Astronesia Kembali ke sejarah suku kurdi yang bersejarah panjang juga Sempat memiliki negara sendiri Terlebih pada abad pertengahan Negara-negara tersebut contohnya adalah dinasti yang paling terkenal dinasti Ayubiah Pada abad pertengahan ini pula suku kurdi mulai memeluk Islam yang menjadi agama kebanyakan mereka Sebab ada masa mereka dibawa kekuasaan bangsa Arab Seiring berjalannya waktu mereka ditaklukkan kembali oleh banyak bangsa-bangsa asing Terdapat beberapa pemberontakan kurdi yang terjadi terhadap penakluk asing mereka Namun seperti di Turki Utsmania contohnya Mereka berhasil diintegrasikan bukan diasimilasikan Meski hal tersebut dilakukan dengan cara kekerasan Jadi walaupun mereka sudah berbau dengan masyarakat dalam artian luas Budaya mereka masih sangat kental Intinya suku kurdi sangat bangga dengan sejarah, bahasa, dan kebudayaan mereka Dan sadar bahwa mereka adalah suku yang berbeda dari yang lainnya Ramuan sempurna nasionalisme kesukuan Permasalahannya nasionalisme mereka Layaknya nasionalisme Indonesia yang juga muncul pada kisaran perang dunia pertama Baru memuncak ketika mereka telah ditaklukkan oleh bangsa asing Yakni Turki Utsmania dan Persia Kajar Setelah perang dunia pertama yang mengalahkan Turki Utsmania tadi Muncullah kesempatan bagi suku kurdi Untuk kembali memiliki negaranya sendiri Yang mereka sebut sebagai kurdistan Kesempatan tersebut semakin terbuka dengan diadakannya Perjanjian Sefres pada 1920 Yang berujung pada pencabikan wilayah kesultanan Utsmania Dalam perjanjian ini Kurdistan dinyatakan dapat merdeka dari Turki Utsmania Dalam satu tahun setelah diadakan referendum di daerah kurdi Dan ini dikenal sebagai kurdistan Turki atau kurdistan utara Bekas vilayat Mosul termasuk dalam mandat Britania Yang kini dikenal sebagai kurdistan Iraq atau kurdistan selatan pun Akan melakukan referendum untuk menentukan Apakah mereka akan bergabung dengan kurdistan utara untuk membentuk negara kurdistan atau tidak Bila merdeka kurdistan direncanakan akan beribu kota di Diyarbakabir atau Ahmed dalam bahasa kurdi Meski tampak menjanjikan Masih ada sejumlah kawasan berpenduduk kurdi lainnya yang terkesampingkan Baiklah jika yang terkesampingkan adalah kurdistan Iran atau kurdistan timur Mengingat mereka berada di bawah bersihakajar yang merupakan negara berdaulat Yang mencengkelkan Akibat ulah sekutu yang menggambar perbatasan seenaknya Tanpa memperdulikan bangsa apa yang hidup di tempat itu Apalagi adanya niat Britania dan Perancis untuk membagi-bagi kurdistan di antara mereka berdua Sejak jauh-jauh hari Masih ada sebagian kawasan berpenduduk kurdi Yang berada di bawah mandat Perancis Seolah kurdistan selatan di bawah mandat Britania belum cukup untuk memecah belah tanah air mereka Hal inilah yang menimbulkan munculnya kurdistan surya atau kurdistan barat Sebenarnya benar-benar telah ada peluang kurdistan merdeka Pada tahun 1921 Terlepas kenyataan terkesampingkannya kurdistan barat dan kurdistan timur Namun semua impian itu benar-benar runtuh dengan munculnya bapak Turki modern Mustafa Kemal Atatur Mustafa Kemal Atatur Salah satu orang yang marah besar dengan hasil perjanjian Sefres Layaknya sebagian besar orang Turki pada masa itu Akhirnya Mustafa Kemal Atatur Beserta rekan-rekan yang memulai peran Perkenal yang dinamakan dengan Perang Kemerdekaan Turki sebagai gerakan nasional Turki bukan lagi Kesultanan Utsmania Turki yang berakhir memenangkan perang tersebut Walau dikeroyok pun kembali memiliki taji dalam kans dan perjanjian Lausanne yang berdampak pada didilikannya Republik Turki dengan perbatasan yang sekarang pada tahun 1923 Kurdistan Utara jatuh sepenuhnya dibawa kedaulatan Turki Usmania menurut perjanjian Lausanne Lalu perjanjian Sefres bagaimana? Jangankan dibatuhi Turki Disahkan atau diratifikasi saja Tidak oleh mereka saking marahnya Hal tersebut dan perjanjian Lausanne lah Yang menyebabkan sekutu pun membuang perjanjian Sefres ke tong sampah Di perjanjian Lausanne pun Kurdistan atau nasib suku Kurdistan tidak disinggung sama sekali Kesimpulan dari bagian ini ternyata suku Kurdistan diperang Menyakitkan memang begitulah kenyataan Kejadian ini pun mengingatkan kita pada Republik Meluku Selatan yang kasusnya pun 1112 Akibat perjanjian Lausanne pun Tanah air suku Kurdistan terpecah dalam keempat Kurdistan tadi Kurdistan Barat berakhir menjadi bagian dari mandat Perancis Lalu Surya setelah mendapat kemerdekaan dari Perancis Demikian pula halnya dengan Kurdistan Selatan yang berakhir menjadi bagian dari mandat Britania Lalu Irak setelah merdeka Terpecahnya Kurdistan menjadi empat kawasan tak berarti nasionalisme Kurdipadam Sempat ada beberapa negara bangsa Kurdi berumur pendek yang didirikan setelah Perang Dunia Pertama Tapi semuanya berhasil ditumpas oleh negara utama masing-masing Puncak kenestapaan pada sejarah terkini suku Kurdi terjadi di Irak ketika suku Kurdi mengalami pembantaian pada masa Saddam Hussein yang memakan 50.000 hingga 180.000 jiwa orang Kurdi sebagai bentuk penumpasan pemberontakan Untuk sementara waktu, suku Kurdi di Irak telah memiliki kesatuan pemerintahan suantantaranya yang dikenal sebagai daerah Kurdistan Mereka memilih untuk merdeka pada sebuah referendum pada 2017 Walau diputuskan tidak sah oleh Mahkamah Agung Irak Para tentara Kurdi pun adalah salah satu yang berhasil menghancurkan ISIS dengan sokongan Amerika Serikat Ketiga negara lain pun bertindak sama Mereka tidak ingin minoritas Kurdi merdeka Wilayah yang suku Kurdi huni umumnya kaya akan sumberdaya alam Kurdistan utara tanahnya subur Kurdistan barat kaya batu bara migas mineral dan tanahnya subur Dan Kurdistan selatan kaya minyak dan ekonominya maju Hanya Kurdistan timur yang tidak ada istimewanya walaupun banyak sumberdaya manusia di sana Suku Kurdi tampaknya sukar meraih kemerdekaan karena tanah airnya terbelah dalam 4 negara Dua di antaranya negara berpengaruh sebagai akibat dari pihak asing Yaitu sekutu Britania dan Perancis Yang memang tak berniat memerdekakan mereka secara keseluruhan sebagai suatu negara bangsa Ditambah dengan terjadinya perang kemerdekaan Turki Yang menjadikan suku Kurdi suku tersial pada masanya Yang menjadikan suku Chanel